selamat datang kembali di seputin di bawah ini ada detailnya siapa ada akunik hiyana di bawah base nya sih sebenarnya aslinya aslinya juga cuman sekitar 2016 cabut cabut dari sinilah saya mau hiyana tikutan sendiri menganggapnya mencari sebuah kedamaian 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 dompet juga begitu kan dari kedamaian dompet di suatu tempat ya alhamdulillah lumayan betah lah sampe sekarang di daerah mana tuh? ada lah daerahnya di daerah barat baratnya Jogja pastikan itu daerah cukup rame cukup pelik banyak orang emosi lah disana kita harus melatih kesabaran daerah dimana kita bisa melatih kesabaran ngeband masih ngeband? bikin lagu akustikan sekarang sih gak ngeband iseng iseng aja rekam gitu di upload ke platform itu doang nanti buat link youtube nya ramdan ada di base views ya ada dimana lah nanti di atas dibawah gitu boleh lah nanti jangan lupa minum dulu lah enak banget ya sekarang gimana youtube hancur sebagai konten kreator atau penikmat platform youtube sekarang gimana? kan banyak gimik-gimik prank oh banyak ya? aku gak peduli sebenernya sebenernya dibilang konten kreator juga enggak dibilang youtuber juga enggak dia bikin video aja sih youtuber enggak yang bikin video memang kalau kita liat youtube disana setiap youtube.com pasti di halaman pertama munculnya itu pasti prank-prank segala lanceng kamer kekayaan apalagi tentang bundi selama kita gak ngeklik itu akan nilang sendiri selama kita bodo amat jangan sendiri yaudah itu hak mereka selama gak nganggu sih tapi kan apa maksudnya sebagai orang kan kita juga penasaran kan mungkin mau gak mau kita juga pengen liat secara gak langsung kan tapi tergantung dari kitanya itu gimana maksudnya risih gak sama hal-hal kayak gitu tentang apa ya hal itu tadi kayak konten-konten seperti itu apalagi sekarang kan juga banyak kayak artis masuk youtube bahkan sampai ada kemarin acara youtube good talent yang menyinggung tentang hal itu itu gimana menurut lo pertama risih kalau gak risih itu perspektif pak perspektif ya sekali lagi selama gak mau gak ngeklik yaudah biarin aman berarti ya kuncinya satu budamat budamat tuh tuh budamat yang kedua emang gini zaman udah berubah gak bisa dibungkiri dan kita gak bisa nyalain wah dulu kayak gini sekarang kayak gini jangan pernah nyalain keadaan kita gak akan maju pak jadi yaudah enjoy aja lah ya oke lah sekali dua kali nyalain tapi gimana caranya kita keluar dari jadi rasa menyalahkan kita harus ditakit dan gimana caranya kita membaur dan syukur-syukur bisa berkembang dan bisa maju udah gitu doang sih ini memang kalau digunang sampah yaudah yaudah itu apa untuk youtuber kayak youtuber pemula juga yang ingin kerja aktivitas secara gak langsung konten mereka langsung tertutup oleh konten yang seperti itu terutama tentang kayak artis yang buat youtube otomatis langsung di atas tuh minimal 1-5 dan video-video para pemula itu masih trending video-video pemula itu biasanya langsung anjir kebawah kan juga apa sebagai youtuber pemula kan juga kehargaan juga untuk mendapatkan view bahkan like baru-baru view like dilihat aja juga enggak di sekolah aja juga enggak siapa ya siapa siapa anjir kan juga mereka juga nonton yang seperti itu menambah kekayaan yang udah punya banyak ya seperti yang aku bilang tadi banyak artis yang bikin konten youtube secara kan mereka udah dapet pendapatan lebih besar dapet pendapatan dari youtube dan pendapatan dari yang lain bukannya apa kita membantu yang youtuber kecil malah nonton yang udah profit yang kaya makin kaya yang mau beranjak malah tertahan oke itu gimana tantangannya tantangannya gimana kita menjadi seorang yang tetap kreatif kan kreatif kreatif visinya yaitu ah dia bisa kenapa gue enggak harus begitu sama-sama makan nasi juga sama-sama punya otak bedanya beda nasib aja mungkin kan beda kalah start beda cara berpikir mungkin mungkin enggak mereka tuh beli view beli subscribe gitu mungkin enggak bahkan beli like gitu kira-kira kira-kira mungkin mereka bercanda segala macam ada yang beli ada yang beli cuma 20% kalau gak salah jadi untuk tahap awal mereka pasti beli jibret 20% beberapa percandaannya aku gak bisa itu bener atau enggak itu hanya bercandaan atau bener atau enggak 20% beli tujuannya ya mungkin untuk meningkatkan dan meyakinkan bahwa wah aku tuh kayak gini loh bayar nonton masa kamu gak nonton kayaknya sih itu pasti tetap ada beli ya entah berapa persen beli dan beberapa aku lihat ada yang mereka promo misalkan kan kalau sekarang IG Facebook mereka kan punya fitur promotion oh iya Youtube pun juga ada promotion bisa jadi mereka pakai itu pasti lah segala sesuatu promo pak lo gak usahapun gak promo ya promo pasti tuh entah dari IG atau WA tuh tetap promo karena gak promo usah lo gak jalan coy makanya disitulah tantangannya bagaimana caranya kita bisa ngalahin mereka dan tetep punya visi ya lo bisa kenapa gue enggak kalau konten lo bagus tuh orang langsung tertuju konten lo tanpa kita suruh tanpa kita minta juga kan mereka akan selalu setia setia walaupun gak subscribe kan dia betul soal begitu itu masalah gak maksudnya view lo kan misalnya 6.000 subscriber lo katakanlah di bawah 6.000 itu kayak pernah ditanyain gak kok view nya bisa 6.000 tapi subscribe nya di bawah 6.000 pernah ada yang komen gak gak ada yang komen atau bahkan lag nya sekarang gini deh simple lagi banyak kok yang gitu aku liat channel gaming misalkan dia profesional valoran aku kan lagi main valoran namanya ethos ethos itu subscriber nya berapa 50.000 doang kalau gak salah aku lupa ntar aku liat ya jadi iya maksudnya gini subscribe kan tadi yang kamu tanya subscribe gak berbanding lurus dengan viewer itu realitanya begitu kan like nya pun juga gak berbanding iya apa misalnya kalau misalnya katakanlah gua bikin tentang sepatu dan gua random ke vlog random lagi musik random ke review makanan random lagi ke apalah itu itu kira-kira gimana gak itu recommended gak atau kita tetep lurus ikutin jalan kita atau random kan randomnya sama jaya kita aku ada di sejenak nyaman itu gimana apakah kita harus random tapi randomnya yaitu terstruktur atau kita ikutin kita di awal postingan itu menurut lu pribadi soalnya gua liat youtube juga random tapi terstruktur random tapi terstruktur random tapi terstruktur anji oh iya loh itu masing-masing banget kalau menurutku masing-masing sih kalau menurutku ya kurang beda-beda masing-masing gitu masika gua aja soalnya gini loh tadi yang pertama ya baru gak ke subscriber mungkin bisa dibilang ya karena gini contoh aku pertama itu hobi ku adalah musik musik so youtube ku musik ya sama musik juga sama subscribernya kebetulan dia orang-orang musik kalau gak salah dia suka-suka musik terus aku bosen kan bikin vlog bikin vlog terus bikin reaction bikin game itu gak ada yang subscribe dari situ gak ada yang subscribe dan view-nya pun gak gak apa ya gak continue istilahnya kalau musik itu continue so bisa diambil kesimpulan bahwa bisa jadi itu berpengaruh konsep awal youtube itu apa kalau konsepmu review sepatu ya mungkin yang yang subscribe di awal itu review sepatu di awal ya aku baru bisa di awal nanti kalau kamu udah mulai bagus segala macem nah bisa jadi si subscriber itu gak melihat kontenmu tapi melihat ke personalitymu nah itulah yang sebenernya aku maunya udahlah liat personality juga liat konten juga karena kalau orang udah liat personality lu mau ngelakuin apa aja bakal ngikut mereka ya sama kayak sebarangnya influencer kan gak bahasa gampangnya lah gitu loh jadi lu buat apa followersmu ngikut aja bahkan kayak konten sampah pun tetep ngikut ngikut ya jadi apapun konten lu tetep ngikut ya tetep ngikut jadi ya do whatever you like persisten gigih lakuin terus lakuin terus dan konsepnya ya minimal mateng lah gitu jangan malu-maluin lah gitu dan kalau mau lucu lucu sekalian kalau mau agak serius ya serius sekalian cuman kan gini kalau gak salah subscribe mana itu ya jadi mayoritas orang mau akses youtube itu cuma mau nyari hiburan doang hiburan bisa diambil kesimpulan udah bikin hiburan aja mayoritas dan sisanya ya tutorial review review gitu kan tapi paling banyak itu hiburan kalau kamu mau upload video youtube ya caranya bikin lah ya hiburan gitu tapi sekarang gini loh hiburan juga ada yang kelewat batas ya kayak yang prank yang beberapa bulan lalu yang prank tentang itu lah pokoknya pokoknya itu kan juga hiburan yang kelewat batas itu gimana sih menyikapinya atau kembali lagi ke awal ke personality kita gak usah ngeklik atau lo pribadi ngerasa kayak risih gak sih tentang kayak apa hiburan yang terlalu kan terlalu keterlaluan kayak prank-prank gitu prank dan mengatasnalakan apa istilahnya ini kasihan gitu kan kasihan terus kayak dunasi gitu menjual rasa kasihan orang gitu kan banyak lagi gitu sekarang itu gimana tuh itu prihatin aja sebenernya kalau bisa sih kita kasih kayak aku kemarin liat videonya si Arab gitu jadi ngasih tau kalau pojol misalkan kena prank udahlah jangan diterima terus rekam balik viralin balik viralin balik aja gitu aja supaya mereka kapok supaya mereka ngilang dan gak bikin lagi gitu kan itu kan si sawal kayak dientukan ya modelnya kayak gitu kan ya karena sekarang itu gak tau ya mayoritas itu orang bisa kapok karena sanksi sosial bukan sanksi hukum bayangnya koruptor itu sanksi hukum memang kapok juga kan mereka bisa seneng-seneng kan masih bisa poyo-poyo karena dia sanksi hukum coba hukum dan sosial gitu mungkin mungkin agak mikir kalau sanksi sosial iya karena kalau sosial itu kita langsung merasakan langsung di masalah di masalah waduh kalau hukum kan sebenarnya kayak oh yaudah yaudah gitu doang terstruktur ada undang-undangnya jelas kalau sanksi sosial kan random orang mau ngomong A sampai Z itu itu urusan mereka itu sanksi sanksi lo lo udah ngelakuin itu ya resiko lo itu lah gitu gitu sih kira-kira terus terakhir nih pesan lo pribadi sebagai apa ya penikmat platform youtube bahkan juga punya akun tuh buat youtuber pemula tuh pesan lo apa buat youtuber pemula sama youtuber yang membuat konten-konten gak mutu tuh pesan lo lah buat nyarkasi channel bahkan buat ramdan pesan pesan message ini sebuah kayaknya gak serius nih gak usah serius lah ya santai pokoknya di jarkasi channel tuh kontennya tuh santai gak usah apa peran ya inget slow ya itu kita harus belajar menjadi orang yang wudhu amat wudhu amat wudhu amat ya yang bisa bikin kita apa istilahnya kita ada di situ kita aman kita kita bisa terjamin menurut aku youtube kalau kalian bisa ya gak apa-apa cuman aku gak nyaranin youtube jadi pekerjaan tuh jadi buat temen-temen yang jadikan youtube sebagai pekerjaan ya itu menurut saya ya yang dicontoh nanti ya yang jele-jele ya bisa juga jadi kalau bikin youtube ya apa aja hobi seneng-seneng kalau pun dapat uang ya apa aja bonus kan ya ya bonus buat semakin apa lebih dikit lagi bikin konten iya saran slow buat yang gak suka sama konten seseorang maksudnya misalnya gue gak suka sama konten ini begipun juga lo jadi ini kayak saran buat kita pribadi dan buat temen-temen semua buat haters apa haters i love you so much gave us haters i love you so much i love you so much karena haters kita menjadi dikenal orang serius di kehidupan nyata haters aku banyak karena banyak hatersnya orang gak ditawa aku karena haters juga kita lebih semangat berkarya semangat 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 gini haters itu memotifikasi kita karena karena kita juga apa haters juga secara gak langsung mereka muncet kita dan acen kita langsung up entah acen di ig ataupun di youtube itu kita langsung up secara gak langsung karena mereka penasaran penasaran dan kepo kan orang dari sana yang kepo termasuk saya kadang gitu ya biar ya biar haters ya i love you so much kita kelola aja pokoknya gfs haters whatever i love you so much thank you very much gitu itu juga memotivasi kita supaya kita bisa mencukin bahwa lu cuma bacon doang itu gak usah lebih dari gue gitu doang it's haters like that maybe walaupun jadi gini walaupun haters kita tonton kembali lu bisa gak kayak gue misalnya bikin video bikin lagu main musik kan dia bisa kan intinya kayak dia lebih ke iri sebenernya kalo kayak haters gue menurutnya jadi kayak semacam lebih ke iri pada kita saat kita berkarya entah apapun itu juga kan sebenernya jadi kayak oh dia bisa tapi kenapa aku gak bisa ah apa ngejudge selalu gini kembali lagi haters itu dikelola dikelola jadi jangan kalo aku gak mau nantangin haters gak aku gak akan bapak menyalakan bola api mending tak kelola aja haters karena apa gini loh haters orang yang udah benci sekalipun kita ngelakuin apapun itu mereka akan selalu benci so ngapain kita ngeflame ngapain kita menyulut api mending tak kelola aja mending tak atau bikin kolam renang gitu ya terus masukin kolam biar mereka berenang seneng-seneng seneng-seneng gitu aja ya fun ntar kolam renangnya syukur-syukur bisa tak gede biar tambah banyak juga tambah banyak ya ternyanya renang gitu tapi juga lama-lama mereka akan mengalir di dalam air akan ngikutin arus lagi karena gini kalo kita kita tanggupi juga mereka tambah lunjat coy mending kita diemin aja dikelola aja ikutin aja yang penting kan kita kan gak berbuat jahat gak berbuat ini juga yang penting kan ya kayak gitu sih biasa sih namanya dari rasa iri juga kan ya itu faktornya faktor mungkin faktor gak punya duit ini jangan gak ada kerjaan gitu yang terakhir yang terakhir saran buat youtuber yang gak covid apa waduh saya bukan sama-sama jadi gak bisa saran pak kayaknya ya yaudahlah saling berbagi intinya kalo bikin konten ya mengedukasi aja lah jangan hindari ngeprank hindari menjual rasa kasihan orang nah itu pokoknya dari konten prank konten bully sama konten apa menjual rasa kasihan orang nah itu pokoknya kasihan pak udah kasihan maksudnya dijual gitu udah susah maksudnya dijual gitu gitu aja kita bantu mereka aja kedepannya ini gak apa lagi flashback ke masa lalu maksudnya berkarir lagi di dunia musik kayak kita dulu era tahun berapa 2014 15 kan kita juga main di musik kira-kira kalo lu pribadi ingin gak balik lagi ke dunia seperti itu tanpa meninggalkan yang sekarang loh ada rencana gak misalnya bikin band akustik lagi atau pop-punk kayak kita dulu tuh gimana atau mungkin kru juga kan dulu sempet kerja kan di band kerja juga yang gak tau aku gak nyebut namanya pokoknya yang tau Ramudan pasti tau lah yang tau yang ada ya gak tau oh yang tau Ramudan dia anak bandnya itulah yang tau yang tau jangan tau deh nanti 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 ada rencana apa ingin bikin band lagi atau berkarir di musik tanpa tanpa youtube tanpa mempromosikannya lewat youtube maksudnya bener-bener pure murni gitu di momen yang pas di momen yang pas kalau sekarang momennya kurang kurang pas sekarang momennya kan lebih ke digital digital jadi kita ngikutin momen aja apa-apa digital workshop virtual pameran virtual meeting virtual meeting virtual sekolah virtual apalagi kerja virtual judulnya virtual virtual everyday every time every time enjoy aja lah keep calm sampe ci sampe and cheers hujan nya enak banget hai hai gitu closing 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 anggap aja ini channel lo ramdan khusus di episode kali ini closing nya sama ramdan anggap aja ini channel lo closing aku gak pernah closing terserah pokoknya sampai see you on next video jangan kasihnya see you on berapa-berapa terserah lo anggap aja ini channel lo di sini cuma sebagai apa ya bacek kan semuanya apa istilahnya seneng-seneng lah bapaknya seneng belaka dan yang jelek jangan dicontoh ambil baiknya aja lah udah gitu aja kita simple berpikiran ya ngurus-ngurus aja lah gak usah kening hati gak usah julit gak usah saling memenci kita netral-netral aja kalau bisa dukung ya dukung kalau gak bisa ya udah diam aja gitu loh oh asalnya gitu aja insya Allah kita damai lah Indonesia damai 2021 ingat closing gak? oh iya sebelum closing buat temen-temen ntar komen ya di bawah mau episode berikutnya mau undang siapa entah sisi ataupun seniman ataupun influence ataupun apa silahkan komen di kolom komentar ataupun apa segala macem ada yang komen ada yang komen tapi mas undang ini dong buka selawin 7 oh siap pokoknya ada yang komen pokoknya mau di vlog mau undang siapa aja langsung komen pokoknya terserah bebas pokoknya atau ramdan lagi sabi dia lagi ke Jogja ya oke undangan nikah undangan nikah biar nikah dua kali closing bro closing bro closing ya see you in the next video and thank you very much remember to be happy and see you man see you thank you bye